Jogjakarta Jogjakarta tak pernah habisnya menjadi destinasi wisata kuliner saya. Namanya juga daerah istimewa, kulinernya pun sangat istimewa. Berbicara soal cita rasa masakan Jawa, rasa manis selalu menjadi khasnya. Tapi kali ini tidak. Kuliner di Jogjakarta yang saya cicipi ini malah membuat keringat saya bercucuran. Menyusuri kawasan Jalan Purwo di Ninggratan, ngampilan Jogjakarta, saya mau menyambangi dapur pembuatan mercon. Eits, bukan mercon petasan api ya. Bukan, bukan, tapi oseng mercon. Kata oseng berasal dari bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia berarti tumis. Setiap hari pukul 9 pagi, dapur ini sudah ngebul, food lover. Nah, hari ini food story kangen-kangenan sama yang namanya oseng ya, oseng bunarti. Jadi, bunuh baru tahu juga, ini kalau bunarti sudah mangkat, sudah meninggal setahun yang lalu. Semoga mendapat tempat yang paling baik, amin. Ini olahan sambelnya. Sambel oseng merconnya, jadi memang cabenya ini seperti ini. Masya Allah, ini pedes banget ya. Cuma ini cabenya sama minyak saja. Nanti akan dikombinasikan dengan ada daging, ada tetelan, dan sini nyebutnya koyor ya. Eh, siapa itu? Eh. Siapa itu? Baik. Ini dia, baru kita omongin, sudah datang orangnya. Kabar, Pak? Ya, baik, Mas. Aku tadi sudah, sini, sini deketan. Aku tadi sudah nyemplung langsung ke dapur, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi gini, aku ingin tanya, ini kan Bu Narti sudah nggak ada sekarang, anaknya yang lanjutin. Terus, bagaimana konsumennya masih seperti biasa kah? Atau mereka pernah komplain rasanya berubah atau gimana sih? Masih seperti biasa kayak dulu, Mas. Lebih pedes lagi dari dulu. Ini lebih pedes lagi, karena tambahin cabenya lagi. Oh, gitu? Tapi rasanya tetap sama, masih enak. Karena dulu kan ada yang bilang memang kurang pedes. Tidak sesuai yang dipromosikan. Padahal kan kita-kita nggak pernah promosi ya. Karena kan penyajiannya itu dipisah. Sekarang modelnya saya campur sama nasinya, Mas. Jadi tidak saya pisah dari nasi sama tempat osengnya. Jadi dicampur. Wah. Dari osengnya sama nasi dicampur. Waduh, makin longso aku makan ini. Ini kapan mau ditambah sama koyornya nih? Sekarang aja, Mas. Sekarang ya? Yuk. Ini apa aja sih sebenarnya kalau ini? Tetelan sapi, Mas. Tetelan sapi nih kayak gini, ya? Tetelan sapi, ya. Koyor-koyor itu ya. Lemak-lemaknya ya? Tapi tetap ada daging juga ya? Ada nih sebelahnya. Oh iya, ini ada yang daging juga tetap nih. Jadi nggak pure ini doang ya? Ini daging nih, ada Mas. Daging. Bumbu yang digunakan untuk membuat oseng mercon tidaklah rumit. Yakni bawang merah, bawang putih, laos, jahe, daun salam, gula jawa, dan garam. Ini dikasih apa? Garam? Garam. Tadi berambang bawang merah sama bawang putihnya sudah ada di bawah. Tadi sudah di dalam. Ini sekarang garamnya. Kok pakai garam kristal gini, Mbak? Iya. Nah ini jahenya nih. Jadi udah duluan ya dia? Iya, jahe sama laosnya sudah ada tadi di bawah. Sekarang gula jawanya. Ini nih bukti masakan Jogja nggak bisa lepas dari rasa manis. Lihat saja itu gula jawanya banyak banget. Aduk merata dan tunggu semua bumbu meresap. Kurang lebih membutuhkan waktu satu jam. Proses masak yang terbilang cukup lama ini akan membuat oseng mercon tahan lama. Mumpung di dapurnya nih, saya mau icip langsung. Nah kalau menurut saya ini laki mie. Jadi laki mie itu saya beruntung nggak bisa makan di rumahnya. Tapi jangan coba-coba di rumah. Kasian Bu Dewinya. Laki masak layannya orang. Mending di baru. Ini kita cobain dulu ya. Terima kasih telah menonton! Sejak tahun 1997, Bunarti berjualan oseng mercon dan kini diteruskan oleh anaknya. Rasanya tetap, masih sama-sama enak. Tapi pedesnya nambah levelnya. Kalau mau buat oleh-oleh, kini sudah ada inovasinya. Oseng mercon dalam kemasan kaleng. Kalau food lover pengen, datang aja di jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!